Halo Sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya mengintip-intip Eits, bukan mengintip-ngintip yang lain-lain ya bos Kita akan mengintip kecanggihan pesawat tempur Rafale Pesawat tempur Rafale merupakan pesawat besutan The South Aviation asal Perancis Dan pesawat tempur Rafale merupakan pesawat yang berjenis double engine Dan juga bergenerasi 4,5 atau 4++ Langsung saja, apa saja sih keunggulan pesawat tempur Rafale dari The South Aviation ini? Yang pertama adalah pesawat tempur Rafale memiliki berbagai fungsi atau omni roll The South Aviation selaku produsen pesawat tempur Rafale menyebutkan Pesawat ini memiliki berbagai fungsi atau omni roll Pesawat ini bisa digunakan untuk pertahanan udara Mencegah musuh masuk ke dalam wilayah kita Mengawasi wilayah musuh tanpa terdeteksi Membidik sasaran dari jarak yang dinamis Dan melakukan serangan udara yang presisi Pesawat ini juga digunakan sebagai pesawat anti serangan rudal kapal perang Yang kedua adalah pengisian bahan bakar antar pesawat Pesawat tempur Rafale juga memiliki kemampuan body-body reviewing Dalam situasi tempur, pesawat jet yang kehabisan bahan bakar bisa meminta bantuan dari pesawat jet lainnya Untuk mengisi bahan bakar di udara Sehingga tidak perlu ke kapal induk atau mendarat terlebih dahulu untuk mengisi bahan bakar Yang ketiga adalah sistem persenjataan yang canggih Rafale mampu mengoperasikan sistem persenjataan canggih Seperti rudal Mika yang bisa membidik target yang berada di luar jangkauan visual Atau Beyond Visual Range DVR Ada juga rudal jarak jauh bernama Meteor Yang dikombinasikan dengan rudal udara berkena gadget Lalu ada Highly, Heavyly, and Manoeuvrable Munition Extended Range Atau Hammer Yang merupakan roket modular yang bisa membidik target di udara maupun di darat dengan presisi Menggunakan Global Positioning System atau GPS Maupun sensor inframerah Rafale juga dilengkapi dengan bom yang dipandu sinar laser Dengan hulu ledak berbobot 250 kg hingga 1 ton Yang keempat adalah sistem sensor aktif radar elektronik The South Aviation menyebutkan Rafale sebagai satu-satunya pesawat tempur Eropa yang menggunakan sensor radar elektronik Sistem radar yang dikembangkan oleh TELS dengan nama RBE-2 itu Bisa mendeteksi ancaman lebih cepat dan melacak beberapa target sekaligus Rafale juga dilengkapi dengan sistem Front Sensor Optronix Atau FSO yang diintegrasikan penuh ke pesawat FSO beroperasi pada panjang gelombang optronik sehingga kebal terhadap pemblokiran radar Sistem ini juga memungkinkan pesawat melacak target di udara, air maupun daratan dengan laser beresolusi tinggi Wow sangat canggih ya bos Si Rafale ini Sekian yang dapat admin sampaikan Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel AF channel ini ya Daaah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!